Momen yang sangat sakral. Ibu akan menikah. Sekarang mereka akan punya kehidupan yang layak. Apa kau bahagia, Annie? Ayolah, Lowry. Ini bukan masalah besar. Ini kan hanya pernikahan. Dan sekarang saatnya menuju rumah baru. Apa semuanya sudah siap? Ayo kita berangkat. Ini adalah awal kehidupan kaya kita. Dan ayah sudah mengurus semua ini. Silakan duduk semuanya. Kita siap berangkat. Tapi ada yang mereka lupakan. Ibu, kalian mau ke mana? Kembalilah. Apa yang kau lakukan di sini? Rumah ini sudah terjual, nak. Pergilah dari rumah kami. Lowry merasa bahagia. Dia akan memiliki kamar sendiri. Rumah barunya sangat menakjubkan. Ada banyak sekali pakaian di sini. Wow, ini sempurna untuk seorang putri. Sudah siap untuk mencoba? Kita harus temukan gaun yang cocok untuk malam ini. Bagaimana dengan yang ini? Elegan dan manis. Ini seperti gaun Tuan Putri. Tapi coba yang warnanya lebih cerah. Berkelas. Ini mewah. Atau mungkin gaun yang ini? Oh iya, ini sempurna. Lowry beruntung karena punya ayah yang seperti ini. Mimpinya menjadi nyata. Apa rencanaku untuk hari ini? Tentu saja mengambil alih dunia dengan kecantikanku. Dan suasana hati Annie saat ini sedang tidak bagus. Di luar benar-benar dingin. Dia harus mencari rumah baru. Tapi Annie tidak akan menyerah. Aku punya ide. Annie akan tinggal di rumah ini. Pemilik rumah ini tidak memerlukan loteng. Di sini tidak terlalu buruk. Luas dan juga hangat. Seperti yang aku butuhkan. Memang bukan tempat yang bagus. Tapi sudah cukup. Rumah kesayangan. Annie harus membiasakan dirinya. Pertama-tama, Ayo bersihkan tempat ini. Ini berantakan. Membuat kamar dari sampah adalah hal yang mudah. Kau datang untuk merayakan bersamaku. Selamat datang. Dan putri Lori saat ini sedang menonton TV. Ini acara kesukaannya. Bagian terbaiknya akan segera muncul. Dan Lori tidak mau bosan sendirian. Ups. Hai. Apa kau mengenali kami? Oh, itu mereka. Para tokoh dari acara TV kesukaanku. Terima kasih. Terima kasih. Keripik kentang adalah makanan terbaik. Kau akan membantuku, Fluffy. Ayo lakukan. Uh-oh. Misi selesai. Keripik kentangnya diamankan. Kerja bagus, Fluffy. Kau memang teman sejati. Kerja tim yang sempurna. Lezat sekali. Tapi sekarang saatnya kembali ke rumah baru. Dan di sini benar-benar sepi. Annie sangat rindu pada saudari dan ibunya. Dia bahkan tidak punya foto keluarga. Dia harus melukisnya. Ibu, Lori, dan Annie. Dulu mereka sangat bahagia. Seorang putri selalu memulai paginya dengan senyuman. Kasur empuk memang sangat nyaman. Tempat tidur Annie tidaklah empuk. Oh, ya ampun. Semua badanku sakit. Seorang putri harus terlihat cantik bahkan di pagi hari. Keran air, Annie hanya bisa membayangkannya. Air hujan juga bukan pilihan yang buru. Di mana sikat gigi mahalku? Gigi seorang putri harus putih berkilau. Annie juga mempunyai sikat gigi. Sikat gigi kayu bisa membuat napasnya segar. Lori sudah hampir selesai. Sekarang dia harus menata rambut. Annie menemukan cermin di lotengnya. Ini sebuah harta karun. Dan sekarang saatnya merias wajah. Lori punya kosmetik yang terbaik. Dia hanya menggunakan produk-produk yang mahal. Dan Annie tidak perlu produk riasan wajah. Dia punya arang. Mereka sudah siap menyambut hari yang baru. Tuan putri tidaklah memasak. Mereka selalu makan sarapan di tempat tidur. Oh, aromanya harum sekali. Ini sarapanmu, Nona. Nikmatilah. Makan kue di pagi hari. Tidak ada yang lebih baik. Ternyata rumah barunya bahkan punya juru masak. Lori bangun tidur dengan rasa lapar. Nona, ini adalah camilan. Terima kasih. Kau sangat baik. Tapi mustahil makan sebanyak itu. Bahkan Lori tidak bisa melakukannya. Makanan di rumah ini tidak pernah habis. Tapi juru masak sudah berusaha keras. Aku tidak boleh mengecewakannya. Ayo dihabiskan. Dan Lori melakukannya. Kecuali sekarang dia harus melupakan perut ratanya. Ups. Dan Annie ingin makan ikan untuk sarapan. Tapi dia harus menangkapnya dulu. Ini tempat yang bagus untuk memancing. Dan sepertinya ini tidak terlalu sulit. Cukup lempar umpannya dan tunggu. Ini bukan masalah besar. Semoga ikannya tertangkap sebelum sarapan berakhir. Apa memancing memang membosankan? Kenapa tidak ada yang memberitahukan aku? Umpannya dimakan. Umpannya dimakan. Ternyata hari ini Annie tidak akan kelaparan. Kemarilah. Aku akan menangkapmu. Hore. Ini dia tangkapannya. Kau tidak bisa kabur dariku. Hari ini kau akan menjadi sarapanku. Ikan bakar ini aromanya enak. Kelihatannya lezat. Sarapan sudah selesai. Sekarang pikirkan makan siangnya. Apa yang harus diburuhnya lagi? Lori menjalani hari yang luar biasa. Dan malam ini dia akan pergi ke pesta. Semua tamu VIP akan datang. Dan Tuan Putri juga harus datang. Ayo siapkan kereta kudanya dan pergi ke pesta. Tapi ada satu masalah. Lori punya jadwal yang sangat padat. Seorang wanita harus memikirkan dirinya. Bukannya pesta. Nona Lori, kita mulai pelajarannya. Duduklah yang tegak. Ini sangat serius. Sebaiknya tidak melawan Pak Guru. Tapi dia sangat lucu. Sekarang giliranmu, Nona Lori. Perlihatkan kemampuanmu. Menjadi wanita sejati membosankan. Ini, ambillah bukumu. Pelajaran ini gagal. Tapi Pak Guru tidak akan menyerah. Sekarang kita akan belajar tentang etika makan. Kau tidak punya pelajaran yang lebih menarik? Tangan tidak boleh di atas meja, Nona. Oho, baiklah. Kalau kau bilang seperti itu, kenapa garpu dan sendoknya banyak sekali? Mungkin aku bisa gunakan sebagai cermin? Sikap itu tidak pantas untuk seorang putri. Perhatikan ini, Nona Lori. Ini adalah garpu untuk makan spageti. Yang ini untuk makan ikan. Apa kau mengerti? Tidak juga, tapi silakan. Tidak usah malu. Aku juga akan menunjukkan sesuatu padamu. Gabungkan dua pisau dan jadilah gunting. Nona Lori, jangan! Seorang putri tidak boleh sembarangan. Bagus, dia sudah pergi. Aku masih sempat pergi ke pesta. Oh tidak, selamat tinggal, kesenangan. Tidak ada lagi etika. Bahkan Tuan Putri juga bermimpi buruk. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana jika mahkota Lori dicuri? Tidak, dia tidak pantas mengenakan mahkota itu. Kembalikan! Oh, ya ampun. Jangan ambil mahkotanya. Itu hanyalah mimpi. Sebuah keberuntungan. Tapi sekarang Lori akan lebih berhati-hati. Dia akan menjaga mahkotanya. Kurasa ini cukup. Ini sudah kencang. Ayo kita tidur lagi. Malam ini Annie juga tidak bisa tidur nyenyak. Tapi orang bokeh punya masalah sendiri. Di luar sana berbahaya. Bagaimana kalau dia mengambil makanan Annie? Tidak. Kembalikan. Ini milikku. Aku tidak punya makanan lagi. Tapi Annie siap mempertahankan makanannya. Aku tidak percaya aku bermimpi. Besok aku harus bangun lebih pagi. Ibu sangat menyukai kehidupan kayanya. Dia sudah menantikan hal ini sejak lama. Terima kasih. Dulu semuanya sangat berbeda. Dulu mereka hanya hidup bertiga. Dia punya putri yang mengemaskan. Tunggu dulu. Lori ada di sini. Aku baru saja melihatnya kemarin. Tapi di mana Annie? Annie harus diselamatkan secepat mungkin. Dan putri Lori tidak merasa khawatir sama sekali. Saatnya melukis. Lori, apakah kau melihat Annie? Di mana dia? Ibu, jangan berisik. Benar. Dia punya saudari. Dan mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Itu sangat gawat. Ikuti ibu, Lori. Annie pasti sendirian. Tapi mereka pasti akan menemukannya. Ibu dan Lori akan melakukan yang bisa dilakukan. Mereka harus mencarinya kemana saja. Benar-benar mimpi buruk. Annie tidak ditemukan di mana-mana. Bahkan poster pun tidak membantu. Lori, mereka menemukannya. Mereka akan menjadi keluarga yang bahagia lagi. Dan orang tuanya akan memiliki dua orang putri.